Ini adalah penggabungan dari 20 APDN yang ada di Indonesia. Ada di APDN Sumut, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Mereka digabungkan jadi satu oleh Pak Rudi, ini menjadi SDPDN. Peristiwa penganiayaan lima alumni IPDN yang menyebabkan satu diantaranya harus dirawat di rumah sakit di respons Lembaga Pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN. Penganiayaan tersebut terjadi di Pemprov Lampung dan dilakukan oleh Kabit BKD terhadap alumni IPDN yang berstatus masih berstatus calon aparatur sipil negara, CASN. Menurut data dari IPDN, ada sebanyak 48 alumni IPDN angkatan XXX yang ditugaskan di Lampung. Dari jumlah itu, ada enam orang yang dipanggil oleh atasan. Mereka sebelum penganiayaan. Satu orang putri dipulangkan, lima orang dianiaya, gugatan akan dilayangkan manakala ada fitnah yang menyebutkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan ASN kepada CAS itu dibentuk di IPDN. Arief menegaskan bahwa tindakan yang terjadi di Lampung adalah perilaku bejat oknum PNS. Tidak pernah membentuk apa namanya kontingen. Berarti silah kontingen sudah tidak apa ya? Tidak, dari awal memang tidak ada itu. Itu kan bikinan mereka-mereka sendiri gitu. Ya, bahwa yang pelakunya adalah kepala bidang. Dan menurut informasi, dia melaksanakan kegiatan tersebut setelah jam kantor. Nah itu sudah dari Pemprov Lampung juga sudah memberhentikan yang bersangkutan atau menonjobkan sambil menunggu pemeriksaan dari aparat berwajib. Saya dengar hari ini dia diperiksa di Polres. Nah ini sangat memalukan aparat PNS yang ada di Lampung dan juga mempermalukan aparat Kemendagri, dalam artian PNS di Indonesia. Bertindak biadab dan bodoh, ceroboh. Sangat kejam dia. Mestinya seorang kakak itu kan dengan adiknya yang memberikan pelayanan, pembimbingan, bukan menghajar, bukan menganiaya. Di Lampung sendiri ada berapa sih Pak? Berlusan yang kemarin? Ya. Di Lampung, yang ditempatkan di Lampung ya, ada magang. Prof. Magang, di sana ada 49. Satu orang menjadi mahasiswa LPDP, yaitu persiapan untuk ikut seleksi luar negeri. Jadi ada 48 orang yang magang di Lampung. Dari 48 tersebut, hanya 6 yang diundang oleh kepala bidang tersebut. Dari 6 tersebut, 1 karena punggungan kita dikembalikan. Masih ada 5. Nah itulah yang kemudian terjadi berita-berita tersebut. Itu ada kesalahan yang sangat fatal dan sangat biadab, sangat apa ya. Sudah kita sudah tidak bisa mentolera hal-hal itu. Dilakukan di kantor, di luar jam dinas, melakukan tindakan yang sudah mengarah ke pidana. Ini sudah salah sekali. Dan dia patut kalau Pemprov Lampung menonjopkan dan memeriksa lebih lanjut. Dari moral, etikanya, dan apa namanya. Psikologi itu sudah tidak bagus sana itu. Saat ini tersangka sudah diamatan atau di mana? Saat ini sedang pemeriksaan. Informasi dari inspektorat di Provinsi Lampung dan Kepala BKD. Hari ini dia diperiksa di Polres. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.